Kenapa flamingo berdiri dengan satu kaki dan kenapa kalah jengking berpendar? Karena suka aja. Hehe, sebenarnya alasannya bukan cuma itu. Yuk ikut aku di tour yang penuh fakta ilmiah tentang manusia, hewan, dan masih banyak lagi. Berikut ini. Ini apu. Nah, coba lihat telapak tangannya. Ada yang aneh? Perhatikan ujung jarinya. Apu dan keluarganya mengalami mutasi genetika yang sangat langka. Begitu langkanya, hal ini cuma dialami sedikit orang di seluruh dunia. Mereka nggak punya sidik jari. Kondisi ini disebut adermatoglifia. Dan baru diketahui banyak orang sejak tahun 2007. Kamu mungkin mikir, nggak ada masalah kayaknya. Tapi coba pikirkan semua hal yang butuh sidik jari kita. Misalnya aja, kita buka kunci handphone dengan sidik jari kan? Sidik jari adalah salah satu data biometrik yang paling banyak dikumpulkan di dunia. Apu dan keluarganya mengalami kondisi genetika ini saat dunia mengandalkan sidik jari. Di tahun 2008, Bangladesh mengeluarkan KTP nasional untuk orang dewasa. Dan apa yang dibutuhkan untuk databasenya? Yap, cap jempol. Para karyawan nggak tahu cara memprosesnya. Hingga akhirnya apu dan keluarganya diberi KTP dengan cap bertuliskan, nggak punya sidik jari. Demikan juga di tahun 2010. Paspor dan SIM wajib memakai sidik jari. Apu dan keluarganya sekarang punya catatan medis khusus yang harus ditunjukkan ke pihak berwajib. Tapi dengan laporan itu pun, mereka masih menghadapi berbagai masalah. Di tahun 2016 misalnya, pemerintah mewajibkan untuk menautkan sidik jari dengan database nasional untuk membeli kartu SIM. Perusahaan pembuat kartu SIM nggak mengakui kondisi apu. Maka dia mendaftar dengan nama ibunya. Tapi bukan cuma mereka. Ada seorang wanita Swiss ingin memasuki Amerika. Semua dokumennya sah. Wajahnya cocok dengan foto di paspornya. Tapi dia nggak punya sidik jari sebagai pembanding. Ya, karena dia memang nggak punya sidik jari. Kondisi ini keturunan. Jadi dalam satu keluarga, beberapa orang bisa mengalaminya. Untungnya, penurut perkiraan, mutasi itu nggak membahayakan. Cuma bikin nggak punya sidik jari aja. Waktu kamu memfoto menara pisah, menara ini kelihatan agak miring ke samping. Nah, mungkin di masa depan kamu harus memperbarui foto itu. Menara pisah sekarang mulai tegak lagi. Meskipun kelihatan keren dan unik, derajat kemiringan menara itu sebenarnya bukan hal yang bagus, mengingat umurnya. Menara ini dibangun di abad ke-12, jadi perlu ditegakkan. Menara pisah pernah ditutup untuk umum dan menjalani semacam penguatan. Para insinyur menempatkan berton-ton penyeimbang di tanah dan mengambil tanah di bawah fondasinya. Semua upaya itu berhasil dan menara jadi lebih tegak sekitar 4 cm lebih. Ya, angka segitu pun juga penting. Lalu, menara ini menerima pengunjung lagi di tahun 2001 dengan fondasi yang lebih aman dan lebih kuat. Kita terbang dari Italia ke Peru untuk melihat benteng terkenal peradaban Inca, Machu Picchu. Pernah dengar rumor kalau melihat bagian utama Machu Picchu itu mustahil? Yap, sebenarnya 60% infrastrukturnya ada di bawah tanah. Jadi, rumor itu benar. Suku Inca nggak mau ditemukan. Meski banyak rute, kamar, dan barang-barang keren yang telah digali ilmuwan bilang, itu belum ada apa-apanya dibanding yang tersembunyi di bawahnya. Orang Inca membangun fondasi struktur yang dalam. Selain itu, mereka memiliki sistem drenase dari batu kericak. Dengan begitu, mereka bisa menangkal kondisi cuaca. Worth it lah kalau pergi mengunjungi penggalian bersejarah dan penguasaan teknik bangunan yang mengesankan dan menakjubkan itu. Ya kan? Di nomor 4, ada fakta tentang temuan manusia lagi dan yang ini berasal dari Jepang masa kini. Perhatikan baik-baik kalau kamu penggemar es krim. Karena ilmuwan di Jepang telah menemukan es krim yang nggak meleleh. Para ilmuwan ini menemukan suatu senyawa dalam stroberi. Senyawa ini bisa membuat es krim tetap beku meski di bawah sinar matahari bersuhu 30 derajat Celcius. Es krim meleleh lebih lambat dibanding yang seharusnya. Karena bahan ini membuat air dan minyak sulit dipisahkan. Beralih dari es krim yang manis ke si manis yang lain. Yang ini masuknya ke kerajaan hewan. Kamu pernah kepo nggak? Kenapa kucing menengkur? Banyak orang berasumsi jika kucing mendengkur maka tandanya dia bahagia. Tapi dengkuran kucing punya lebih banyak arti dari yang kita duga. Memang iya sih, dengkuran kucing itu sifatnya setengah sukarela dan setengah instinktif. Dan gunanya buat komunikasi. Tapi dengkur juga bertujuan menenangkan dan menyembuhkan diri. Kamu tahu kan, kucing biasanya mendengkur saat terluka atau mengalami sesuatu yang bikin stres. Anak kucing belum bisa melihat ataupun mendengar saat pertama kali lahir ke dunia. Ini berlanjut sampai dua minggu kemudian. Yang menarik, anak kucing mulai mendengkur beberapa hari setelah lahir. Dia ingin memberitahu induknya di mana posisinya dan tentunya kapan dia ingin menyusu. Kucing juga terus melakukan itu hingga dewasa. Karena itu, kucingmu akan mendengkur saat kamu tuang makanan di piringnya di waktu sarapan. Kalau yang soal menenangkan diri, kamu bisa menyamakannya dengan tangisan manusia. Cara kita menenangkan diri dalam situasi itu mirip kucing yang mendengkur saat stres. Dengkuran kucing adalah terapi, bukan cuma bagi kita, tapi juga buat kucing itu sendiri dan sesamanya. Sejumlah dokter hewan bilang, kucing akan berbaring bersebelahan dan mendengkur kalau salah satunya terluka. Dokter hewan menyebut ini terapi dengkur. Istilah ilmiahnya adalah scan. Kucing rumahan mendengkur pada frekuensi sekitar 26 Hz. Ini rentang suara yang mendukung regenerasi jaringan. Di alam, kucing berbaring mendunggu mangsa. Beginilah cara kucing menghabiskan sebagian besar waktunya. Dalam hal ini, mendengkur bisa merangsang tulang. Ini bikin tulang-tulangnya nggak melemah. Hal yang sama juga berlaku bagi manusia. Produk-produk getaran mirip dengkuran telah dibuat dan dipakai untuk terapi. Berbagai peneliti percaya, memasang plat bergetar di kaki astronot bisa membantu mempertahankan kepadatan tulang dalam misi antariksa yang panjang. Wah, ternyata mendengkur bukan sembarang mendengkur ya. Berikutnya tentang flamingo. Kalau ada yang menyebut flamingo, orang umumnya membayangkan dua hal. Pertama, warnanya pink. Dan kedua, burung ini biasa berdiri dengan satu kaki. Ada beberapa teori kenapa flamingo berdiri dengan satu kaki. Burung ini melakukannya selama berjam-jam, terutama saat tidur atau bermalas-malasan yang berarti istirahat tengah hari atau tidur siang. Ada satu teori yang lebih terkenal di kalangan ahli zoologi. Posisi ini adalah semacam mode hemat energi. Flamingo berdiri dengan satu kaki untuk mencegah kelelahan otot. Burung ini lebih stabil dan seimbang saat berdiri dengan satu kaki dibanding dua kaki. Ini ada hubungannya dengan ligamen dan tendonnya. Dengan satu kaki, flamingo lebih mudah untuk tetap diam. Tidak ada yang sempurna. Ungkapan ini juga berlaku pada burung. Rupanya, burung jantan cuma bisa jadi penyanyi yang merdu atau burung yang tampan saja. Ilmuwan menarik kesimpulan itu setelah menganalisis lebih dari 500 spesies burung terbang. Burung-burung dengan bulu berwarna cenderung memiliki bakat berkicau yang biasa-biasa saja. Dan burung-burung jantan yang mirip betinanya, yang bulunya kurang menarik, lebih pandai berkicau. Setelah tahu kalau burung jantan nggak mungkin indah dipandang mata sekaligus merdu didengar telinga, kita bisa lanjut ke pavin. Ternyata paruh burung pavin bisa berpendar lho. Paruh pavin Atlantik bercahaya jika dilihat di bawah lampu ultraviolet. Hewan ini sendiri juga bisa melihat panjang gelombang ultraviolet. Jadi, burung pavin bisa saling mendeteksi paruh berpendar masing-masing di siang hari. Suatu bahan yang ada di paruh pavin memungkinkan sinar ultraviolet bisa terserap dan dipancarkan lagi. Tapi, ahli belum tahu bahan apa itu. Paruh pavin yang bercahaya mungkin ada kaitannya dengan daya tarik bagi burung lain. Kalau jadi pavin, mungkin kamu juga nggak mau punya paruh suram. Ada hewan-hewan lain yang bercahaya di bawah sinar ultraviolet, misalnya kalajengking. Mungkin kalajengking bercahaya untuk membantu penglihatannya di malam hari. Ilmuwan berteori. Kalajengking mengubah sinar ultraviolet dari bulan dengan berpendar. Hewan ini bercahaya biru ke hijauan dan bukan kebetulan kalau ini warna yang paling bisa dilihatnya. Belalang ranting, kaki seribu, belalang, dan jenis katak tertentu juga bercahaya di bawah lampu ultraviolet. Aku jadi penasaran, bakalan gimana ya dunia ini kalau kita juga bisa melihat sinar ultraviolet?